Pedang kayu harum, jilid 45. Gadis yang lari itu tiba-tiba tersentak kaget merasa betapa ujung pakaiannya dibetot dari belakang. Dia meronta-ronta dan menggunakan semua tenaga untuk meloncat ke depan. Terdengar bunyi robek dan sebagian baju luarnya tertinggal pada tangan siawlek yang tertawa-tawa girang. Sungguh menyenangkan sekali permainan ini baginya. Gadis itu berlari lagi, akan tetapi tiba-tiba dia menjerit dan tubuhnya terjungkal. Ketika dia bangun lagi, kedua sepatunya telah berada di tangan siawlek, juga sebagian celana luar yang robek. Gadis itu mengeluarkan suara seperti dicekik karena rasa ngeri dan takut membuat ia sukar mengeluarkan suara. Akan tetapi ia sudah berdiri lagi, terengah-engah dan memaksa serasang kakinya yang telanjang untuk berlari lagi ke depan, kemana saja asalkan menjauhi laki-laki yang baginya lebih menakutkan daripada iblis sendiri. Hahaha, engkau manis sekali. Larilah, hahaha, larilah. Gadis itu berlari. Kakinya yang terasa ngeri tidak dihiraukannya. Dia berlari sampai agak jauh, napasnya terengah dan tibalah dia di sekumpulan pohon-pohon besar. Tiba-tiba dia menjerit ngeri saat melihat laki-laki tinggi itu tahu-tahu sudah berada di depannya, muncul keluar dari balik sebatang pohon sambil tertawa-tawa. Airi ih. Ja, jangan gadis itu menjerit, membalikan tubuh dan lari lagi ke lapangan kerumput hijau. Hahaha, larilah sekuatmu nona manis siawlek berjalan-jalan mengikuti. Gadis yang sudah hampir kehabisan napas itu akhirnya menjerit dan roboh terguling di atas rumput karena kakinya terjerat oleh sisa pakaiannya sendiri. Sambil tertawa puas siawlek menubruknya. Ampun, jangan, tolong oong akan tetapi-tetapi di tempat sesunyi itu, siapa yang mampu menolongnya? Siawlek terkekeh-kekeh dan mencium muka yang pucat ketakutan itu, namun tiba-tiba siawlek berteriak kesakitan. Ternyata gadis yang sudah putus asa-saking ngerinya itu, dan menjadi nekat lalu menggunakan kesempatan selagi siawlek yang diamuk dirahi itu lengah, sudah menggigit lehernya, menggigit sambil mengerahkan tenaga tanpa mau melepaskan lagi. Lepaskan. Ketarat. Lepaskan siawlek membentak. Akan tetapi gigitan pada lehernya itu makin mengeras. Siawlek menjadi marah sekali dan tangan kirinya segera menampar. Plak. Gigitan terlepas, tubuh gadis itu terkulai, darah keluar dari telinganya, ada pun napasnya empas-empis, akan tetapi kedua matanya masih terbelalak memandang siawlek penuh kebencian. Siawlek bangkit berdiri, merabal kulit lehernya yang berdarah. Sialan. Anjin betina dia lalu memaki dan melihat ke bawah di mana gadis itu rebah terlentang dalam keadaan hampir mati karena kepalanya retak. Dengan gemas siawlek mengangkat kakinya dan memaki, perempuan hina. Kakinya menginjak dada yang kini tidak tertutup lagi dan yang tadi amat menggairahkan hatinya, menginjak sambil mengerahkan tenaga. Krak tulang-tulang iga gadis itu remut dan nyawanya melayang. Manusia iblis. Kim Lian J.H.W. Aong Siawlek manusia terkutuk. Siawlek terkejut, cepat membereskan pakaiannya dan membalikan tubuh. Ketika dia melihat ada dua orang gadis cantik sekali telah berdiri di situ, wajahnya seketika menjadi berseri. Kiranya yang memakinya itu adalah Song Bun Siulisye Biaweng, gadis putri Lem Hai Sini yang cantik jelita, semuai dari cuwiin yang masih perawan dan yang pernah membuat dia tergila-gila. Kehilangan gadis bangsawan itu dan kedatangan Biaweng sama dengan kehilangan ikan ceri mendapatkan kakap. Metal laki-laki itu bersinar-sinar, apalagi ketika melihat bahwa wanita yang berdiri di samping Biaweng, yang memakai pakaian serba merah, juga amat cantiknya. Benar-benar dia mendapatkan keuntungan besar, padahal semalam dia tidak bermimpi kejatuhan bulan. Dia tahu bahwa Biaweng bukanlah seorang gadis lemah, akan tetapi dia memandang rendah karena dia cukup mengenal sampai di mana tingkat kepandayan gadis ini. Dengan mudah dia akan dapat menundukkan Biaweng dan Hem, wanita baju merah itu pun bukan main manisnya. Tentu saja si Yaulek tidak pernah mimpi bahwa Biaweng yang berada di hadapannya sekarang ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan Biaweng yang dahulu pernah dilawannya. Hahaha. Hahaha. Terima kasih, Biaweng. Memang aku sudah bosan dengan gadis tak tahu malu seperti anjing betina yang suka menggigit ini. Ternyata engkau datang untuk menemaniku. Mari. Marilah manis. Sudah lama aku rindu sekali kepadamu. Tidak usah malu-malu, di sini sunyi dan tidak ada orang lain. Kalau temanmu yang manis itu ingin pula main-main denganku, marilah. Aku masih kuat melayani kalian berdua, hahaha. Hai hai hikun bue, wanita pakaian merah terkekeh. Sumoy, inikah monyet cilik murid tujuh ekor monyet tua gobi? Kiranya hanya macam ini saja? Dia tidak seberapa akan tetapi mulutnya amat lebar, menantang kita berdua main-main dengannya? Hai hai hik, aku sendiri pun cukup untuk main-main dengannya. Diam-diam siawlek terkejut. Wanita muda itu cantik sekali, akan tetapi sikapnya begitu aneh, seperti miring otaknya. Dan berani memaki guru-gurunya, yaitu gobi cipkawe yang terkenal. Biarlah suci, jangan ikut campur. Tangannya bernoda darah ibuku, karena itu harus aku sendiri yang menghadapinya, kata biaweng sambil melangkah maju dan menghadapi siawlek. Sikapnya tenang sekali, akan tetapi sinar matanya mengandung ancaman maut yang mengerikan. Sedangkan hundwe sudah berlutut di dekat mayat gadis yang telanjang itu, kemudian terdengar dia terisak menangis memondong mayat itu dan membawanya pergi dari situ. Hati wanita ini penuh rasa ibadah dan terharu melihat korban kebiadaban ini yang membuat dia teringat akan nasibnya sendiri saat dia diperkosa oleh laki-laki yang tadinya ia kagumi, diperkosa oleh Chia Keng Hong. Hundwe lalu menggali lubang di tanah dan mengubur jenazah itu. Biaweng yang menghadapi siawlek berkata, Siawlek, kekejianmu melampaui batas, kejahatanmu sudah melewati takaran. Hari ini, aku Siai Biaweng jika tidak dapat membunuhmu, aku bersumpah tak akan mau hidup lagi kemarahan Biaweng melihat musuh besarnya, musuh kedua sesudah BHA Cui Im, mendatangkan kemarahan yang memuncak sehingga keluarlah kata-katanya yang amat menyeramkan itu. Diam-diam siawlek merasa bulu tengkutnya berdiri. Ia dapat merasa ancaman yang dahsyat itu dan maklum betapa hebat kebencian gadis ini kepadanya. Namun tentu saja dia tidak takut. Dia akan menangkap gadis ini, akan memperkosanya sepuasnya, lantas dia harus membunuhnya supaya kelak tidak menjadi ancaman baginya. Karena itu, untuk melenyapkan rasa seram di hatinya, dia tertawa bergelak. Hahaha, Biaweng, ingin aku melihat engkau melawanku. Memang aku paling suka kalau dilayani wanita, nantipun aku ingin merasai bagaimana engkau melawan, meronta dan menggeliat dalam pelukanku. Hahaha mulutnya masih tertawa, akan tetapi dengan curang sekali tiba-tiba tubuhnya sudah menyambar ke depan, meloncat sambil menubruk seperti seekor harimau menubruk kijang. Biaweng masih berdiri, tidak mengelak, malah mengangkat kedua tangan menyambut terkaman kedua tangan Siawlek. Jari-jari tangan mereka bertemu, Siawlek sudah merasa girang karena tentu dia akan dapat menangkap gadis ini mengandalkan tenaga singkangnya yang lebih besar. Cuh! Cuh tiba-tiba mulut Biaweng meludah dua kali ke arah metu Siawlek. Laki-laki yang tubuhnya masih di udara ini kaget sekali. Belum pernah dia mengalami ilmu berkelahi seperti ini pakai meludah segala. Akan tetapi biarpun yang meludah seorang gadis cantik, kalau Kero meludahnya disertai singkang kuat dan yang disambar air ludah adalah sepasang metu, amatlah berbahaya. Siawlek miringkan mukanya, akan tetapi pada waktu itu Biaweng sudah melempar tubuh ke belakang. Tentu saja Siawlek terbawa pula karena kedua tangan mereka masih saling cengkeram dan begitu punggungnya menyentuh tanah, kedua kaki Biaweng diangkat dan menendang perut dan pusar Siawlek. Selaka Siawlek berseru kaget, cepat mengerahkan singkang ke arah tubuh yang ditendang. Buruk! Singkangnya membuat perutnya kebal, akan tetapi tidak dapat menahan tubuhnya yang masih di udara itu terpental sampai 5 meter lebih. Untung bahwa Siawlek memiliki ilmu ginkang yang sudah tinggi sehingga dia dapat berjungkir balik dan turun dengan kedua kaki di bawah tidak terbanting. Cepat dia melompat ke depan dan menghadapi Biaweng yang sudah berdiri dengan sikap tenang menghadapinya. Kedua metu Siawlek merah. Hampir saja dia celaka dan sama sekali dia tidak pernah menduga bahwa gadis itu mempunyai care berkelahi yang begini aneh. Ia marah sekali, akan tetapi kemarahannya masih belum menghapus rasa cintanya yang ingin menguasai tubuh Biaweng yang dirindukan. Maka dia lalu berseru keras dan cepat sekali menerjang maju dengan tangan dimainkan secara hebat. Dari kedua tangan yang terbuka itu menyambar angin pukulan yang kuat sekali, bertubi-tubi datangnya sementara kedua telapak tangan itu berubah menjadi hitam. Akan tetapi Siawlek lebih banyak membuat gerakan mencengkeram untuk menangkap gadis itu daripada gerakan memukul. Dia sudah menggunakan ilmu pukulan Hek Liyong Chiang Hoat, ilmu pukulan Naga Hitam, yang amat lihai. Namun, dengan masih tenang sekali, Biaweng mengelak dan kadang kalah menangkis semua serangan lawan. Bahkan pada saat menangkis dan lengannya yang berkulit halus putih itu bertemu dengan lengan tangan Siawlek yang besar dan kuat, tubuh Siawlek tergetar dan lengannya gatal-gatal. Ia terkejut sekali, maklum bahwa ternyata gadis ini sudah memperoleh kemajuan yang hebat. Dia teringat akan penuturan Cui Im bahwa Biaweng mempunyai pukulan Gotok Chiang, tangan lima racun, yang sangat berbahaya, maka kini dia berseru hebat dan segera mempercepat gerakannya. Dengan jurus menyesatkan tangan kanannya menghantam susul-menyusul dengan tendangan kaki kirinya ke arah perut Biaweng, akan tetapi ketika gadis itu mengelak dan menangkis, tiba-tiba tangan kirinya mencengkeram ke arah tengkuk Biaweng. Plak! Tengkuk itu kena disentuh, tapi tiba-tiba saja tangan Siawlek yang mencengkeramnya meleset, tubuh Biaweng sudah berputar dan kedua tangan Biaweng bergerak cepat menampar ke depan. Plak! Plak! Laksana disambar petir, tubuh Siawlek berputaran terhuyung-huyung. Telinganya yang kanan kena ditampar, menimbulkan bunyi mengi yang tiada hentinya, kepalanya bagaikan pecah dan pandang matanya berkunang. Ketika dia meraba mukanya yang terasa nyeri, dia terkejut karena hidungnya ternyata sudah terkena tamparan pula sehingga ujungnya pecah-pecah berdarah. Hidungnya yang biasanya dia banggakan, yang mancung dan besar, kini pecah berdarah, tidak mancung lagi. Siawlek menggoyang kepala mengusir pening. Ketika bintang-bintang yang menari-nari di depan matanya lenyap dan dia dapat memandang lagi, dia melihat Biaweng masih berdiri sambil bertolak pingang. Hal inilah yang membuat jantungnya berdebar penuh rasa ngeri dan takut. Jelas bahwa dia tadi sudah tidak berdaya dan kalau Biaweng tadi mengirim susulan serangan maut, tak mungkin dia dapat mempertahankan diri lagi. Akan tetapi gadis itu berdiri saja memandang, sama sekali tidak menggunakan kesempatan itu. Hal ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa Biaweng memandang rendah padanya, bahwa Biaweng percaya penuh akan dapat mengalahkannya. Dan dia pun masih bingung mengapa gadis itu kini menjadi demikian hebat. Dengan hati gentar Siawlek mengambil keputusan nekat. Dia mencabut senjatanya dan tampaklah sinar hitam berkelebat menyilaukan mata. Pedang hitam Hek Leong Kiam telah berada di tangannya. Tanpa memberi peringatan lagi, sesuai dengan wataknya yang curang, tangan kirinya bergerak dan belasan sinar-sinar kecil hitam menyambar ke arah jalan darah di tubuh depan Biaweng. Itulah senjata paku-paku hitam beracun yang dilepas dari jarak dekat secara tiba-tiba, kemudian selagi sinar-sinar hitam menyambar, dia sendiri telah meloncat dan menerjang dengan pedang hitamnya. Hei it! Biaweng kaget juga melihat datangnya paku-paku yang amat berbahaya ini. Tubuhnya sudah mencelat ke atas dengan loncatan tinggi dan sambil meloncat ini dia telah melolos sabuk sutrap putihnya yang dari atas merupakan gulungan cahaya putih bagaikan naga mengeluarkan suara meledak-ledak menyambar ke arah kepala Siawlek. Laki-laki ini dengan kemarahan meluap menyabet ke arah ujung untuk membabat, akan tetapi ujung sabuk itu sudah melibat pedang. Melihat ini, Siawlek berseru keras dan dengan pengorahan tenaga Sintang, dia melontarkan tubuh Biaweng yang belum turun ke tanah. Biaweng tidak dapat menahan tenaga dasyat ini, libatan sabuknya terlepas sehingga tubuhnya melayang ke atas. Akan tetapi, dia terjungkir balik dan tubuhnya menukik turun, didahului oleh gulungan sabuknya yang berputaran merupakan gulungan sinar putih yang menyembunyikan tubuhnya. Harus diketahui bahwa selama digembleng oleh Gobi Taihou nenek di layang lihai sekali itu, tidak saja Biaweng menerima pelajaran ilmu silat aneh, akan tetapi dia telah memperoleh kemajuan pesat dalam hal Sintang dan Ginkang dan dengan petunjuk nenek itu, ilmunya petin sinpian, yaitu memainkan sabuk putih, menjadi semakin hebat. Melihat betapa lawannya itu kini meluncur turun dengan bersembunyi di balik gulungan putih seperti awan, Siawlek memutar pedangnya menyambut. Biaweng cepat-cepat menggerakkan sabuknya. Ujung sabuk itu berputar menjadi seperti payung menangkis pedang Siawlek, ia sendiri meloncat ke pinggir dan menggerakkan ujung sabuk kedua yang meluncur seperti anak panah menotok ke arah pelipis Siawlek. Jai Hwa Ong ini berteriak kaget sekali karena pedangnya bertemu dengan benda lunak berbentuk payung, bahkan pedangnya ikut terputar-putar seperti tersedot oleh daya putar gulungan sabuk itu, dan kini mendada-ada suara meledak serta sinar putih menyambar pelipisnya. Dia menarik pedang dan melempar tubuh ke belakang, kemudian bergulingan. Ketika dia meloncat bangun lagi dengan keringat dingin membasahi dahi, dia melihat Biaweng berdiri dengan sabuk di tangan dan memandang kepadanya sambil tersenyum mengejek. Siawlek menjadi makin panik dan gentar. Jelaslah sudah bahwa Biaweng sekarang memiliki kepandayan yang lihai bukan main dan dia merasa menyesal mengapa tadi dia memandang rendah. Kini tipis sekali harapannya untuk bisa melarikan diri, apalagi ketika dia melirik ke belakang, dia melihat nona baju merah tadi berdiri sambil bertolak pinggang dan tertawa-tawa, menghadang jalan larinya. Selaka, pikirnya. Dia tidak tahu bagaimana kepandayan nona baju merah itu, akan tetapi mengingat bahwa Biaweng tadi menyebutnya suci, dia bergidik dan merasa ngeri. Tangan kirinya mengusap muka yang berpeluh dan dia menahan rintihan karena hidung yang pecah kena tergosok dan terasa perih. Tangannya penuh darah dan hatinya makin gentar. Hai hai hai. Kasihan sekali, sumui. Dia sudah ketakutan setengah mati nona baju merah itu tertawa dan Siawlek menjadi makin gelisah. Dia kemudian menggereng keras, menuruk maju dengan pedangnya, membabat ke arah pinggang Biaweng yang ramping dan yang tadi dia bayangkan akan dialingkari dengan lengannya. Sambil membabat, dia menggunakan tangan kirinya membarengi dengan pukulan Hekli Yong Chi yang ke arah dada gadis itu. Tar-tar-tar. Ujung sabuk meledak-ledak dan melecut-lecut, berubah menjadi tiga sinar, yang pertama menangkis pedang, kedua menangkis tangan kiri Siawlek dan yang ketiga menotok ke arah hidung Siawlek yang sudah pecah. Siawlek mendengus marah, lalu miringkan tubuhnya dan terus menerjang ke depan menusukan pedangnya ke arah tenggorokan Biaweng. Dua ujung sabuk putih itu berputar, yang satu menangkis sambil melibat ujung pedang, yang kedua berputar lantas melibat leher Biaweng sendiri, mencekik leher gadis itu. Siawlek terbelalak keheranan dan juga kegirangan, akan tetapi inilah kesalahannya. Karena merasa heran dan kirang melihat ujung sabuk itu melibat serta mencekik leher Biaweng sendiri sehingga gadis itu sampai menjulurkan lidahnya yang kecil merah, maka perhatiannya terpecah dan tidak dapat lagi dia menghindarkan diri ketika kaki kecil mungil dari Biaweng menyambar dari bawah menggenai perutnya. Des, Ngek, Waaak. Tubuh Siawlek terlempar ke belakang dan dia memuntahkan darah segar. Dia sudah menjadi korban jurus aneh yang dipelajari Biaweng dari nenek gila Gobi Taihou. Siawlek terhuyung-huyung dan dapat berdiri pula. Mukanya pucat, bibirnya berlepotan darah, matanya beringas dan liar, sebagian karena rasa sakit dan sebagian pula karena marah. Dadanya terasa sesak dan kepalanya pening. Dia maklum bahwa lari pun tidak ada gunanya. Suara ketawa terkekeh-kekeh di sebelah belakangnya lebih menyeramkan daripada Biaweng yang berdiri tegak dengan sabuk putihnya. Dia tahu bahwa kali ini dia harus memeladiri mati-matian dan harus bertanding untuk menentukan mati atau hidup. Maka dia menjadi makin nekat. Dengan suara gerengan yang tidak seperti manusia lagi dia menerjang ke depan. Namun Biaweng telah siap dengan sabuknya, digerakkan tangannya sehingga ujung sabuknya terpecah menjadi banyak sekali mengeluarkan suara ledakan-ledakan dan menotok ke arah 17 jalan darah di tubuh lawan. Siawlek yang sudah pening itu tidak begitu cepat lagi gerakannya. Ia memutar pedang menangkis, akan tetapi tetap saja sebuah totokan menyambar lututnya hingga membuat Biaroboh terguling. Namun, dengan mengguling-gulingkan tubuh dia bisa membebaskan totokan, sedangkan tangan kirinya bergerak. Syut syut syut. Lebih dari 30 batang paku hitam menyambar secara kacau ke arah Biaweng. Rupanya dalam keadaan panik ini Siawlek menguras habis paku-pakunya dari dalam kantungnya, menyambitkan semua paku ke arah lawan. Biaweng tertawa dan tangan kirinya bergerak. Serangkum sinar putih cepat menyambar. Ternyata itu adalah senjata rahasia bola-bola berduri putih yang menyambut datangnya sinar paku hitam sehingga semua paku runtuh di atas tanah, bahkan sebatang tusuk kondi bunga BWE yang luncur di antara banyak bola-bola putih tadi, dengan kecepatan luar biasa menyambar ke arah tubuh Siawlek tanpa dapat ditangkis lagi, menyambar ke arah mulut laki-laki itu. Siawlek terkejut, cepat ngiringkan kepalanya dan dia berteriak kaget dan telinga kirinya buntung. Hai hai hik, ada anjin bertelinga buntung. Wah, jelek sekali HUN BWE tertawa dan bertepuk-tepuk tangan. Kini Biaweng tidak mau memberi hati lagi. Ia menggerakkan tangan dan kedua ujung sabuknya menyambar-nyambar, meledak-ledak, dan melecut-lecut. Siawlek berusaha menangkis, akan tetapi rasa takut ditambah rasa nyeri membuat gerakannya ngawur dan tenaganya pun banyak berkurang, maka dia berteriak-teriak kesakitan ketika ujung-ujung sabuk itu seperti paruh burung Garuda mematuki tubuhnya. Pakainya robek-robek dan kulitnya berikut sedikit daging di bawah kulit ikut pula robek dan copot. Dengan seruan keras, Siawlek yang sudah habis harapan itu mengangkat pedangnya, disabetkan ke arah lehernya sendiri. Akan tetapi ujung sabuk Biaweng menyambar, melibat pedang dan sekali sentakan saja pedang itu terbang lantas terlempar ke dalam sungai. Kemudian, sebelum Siawlek dapat berbuat sesuatu, ujung sabuk sudah melibat kedua kaki dan kedua tangannya, tubuh terangkat ke atas dan, dalam keadaan terbelanggu ujung sabuk, dia terbanting ke dalam air sungai. Ia gelagapan, menggerakkan kedua kaki yang terbelanggu hingga tubuhnya dapat timbul di permukaan air, akan tetapi tiba-tiba Biaweng menggerakkan tangan yang memegang ujung sabuk, membuat tubuh Siawlek yang sudah tidak berdaya itu terlempar ke atas dan terbanting lagi ke air. Demikianlah, dia dilelap-lelapkan oleh Biaweng yang kini pandang matanya sudah liar penuh dendam. Siawlek kini hanya dapat megap-megap sambil mengeluarkan suara up-up-up-up, perutnya mengembung, mukanya membiru, matanya melotot. Sumoy, berikan dia padaku tiba-tiba Tan Hun Bue berteriak. Biaweng masih memegang ujung sabuk dan membiarkan Siawlek megap-megap di permukaan air sungai Wong Ho seperti seekor ikan kena dipancing. Ia menoleh kepada Hun Bue, mengerutkan alis dan bertanya, Untuk apa suci? Harap jangan mencampuri urusan pribadiku. Ih, Sumoy, mengapa engkau begitu medit? Dia tukang perkosa, kau ingat? Aku benci kepada semua tukang perkosa di dunia ini, ingat? Biaweng termenung, kemudian mengangguk-angguk. Ia dapat membayangkan dendam sucinya. Sebagai seorang gadis sucinya pernah diperkosa orang. Tadi dia melihat gadis yang mati dan diperkosa, tentu saja kebencian sucinya itu terhadap Siawlek belum tentu kalah besar oleh kebenciannya terhadap Jai Hwa Ong itu. Dia lantas menggerakkan tangannya menyendal sabuk sutra hingga tubuh Siawlek terlempar ke udara, terlepas dari belenggu dan melayang ke Hun Bue. Hai hai hai. Terima kasih, Sumoy Hun Bue menyodorkan tangannya dan menangkap kaki Siawlek yang masih sadar, hanya napasnya megap-megap karena perutnya penuh air yang membuat perutnya mengembung seperti bangkaian jing tenggelam. Hun Bue menangkap kedua kaki Siawlek kemudian memutar-mutar tubuh laki-laki itu bagaikan kitiran angin cepatnya. Pada saat itu pula dari mulut Siawlek menyembur air sehingga pemandangan itu amat aneh. Seolah-olah Hun Bue yang berpakaian merah itu sedang bermain sulat, atau seorang penari memperlihatkan tariannya, akan tetapi yang diputar-putar bukanya selendang melainkan tubuh orang yang ujungnya menyembur-nyemburkan air. Aung, bunuhlah aku. Bunuhlah setelah air di perutnya habis, Siawlek dapat mengeluarkan suara dan minta dibunuh. Hun Bue menghentikan putarannya dan sambil terkekeh-kekeh dia melemparkan tubuh Siawlek ke dekat sebatang pohon, menelikung kedua tangan dan kedua kaki laki-laki itu ke belakang lantas mengikat kaki tangannya dengan celana Siawlek sendiri yang sudah derobek oleh Hun Bue sambil tertawa-tawa. Dengan demikian, tubuh Siawlek terikat pada batang pohon dan keadaannya sangat mengerikan. Pakaian atasnya robek-robek bekas cambukan-cambukan sabuk Biao Weng tadi, dan sekarang tubuh bawahnya telanjang bulat sebab celananya direnggut Hun Bue untuk mengikat kaki tangannya. Biao Weng membuang muka, tidak sulit memandang, akan tetapi diam-diam ia merasa ngeri mendengar sucinya terkekeh-kekeh. Hatinya penuh keharuan. Sucinya itu tidak normal lagi. Biarpun tidak segila Gobi Taihou, namun dendam sakit hati membuat sucinya tidak seperti manusia biasa lagi. Diam-diam dia berjanji di dalam hatinya untuk lak membantu sucinya membalas dendam kepada laki-laki diadap yang telah merusak kehidupan sucinya. Hai hai hik, kau tukang perkosa wanita, ya? Hei 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 Biao Weng mendengar sucinya berkata sambil tertawa-tawa. Kemudian ia mendengar suara si Waulek yang dibencinya. Bunuh saja aku. Bunuhlah aku, ampunkan, bunuh saja. Hai hai hik, enak benar. Ingat, tentu sudah ratusan kali engkau mendengar ucapan itu dari mulut para gadis yang kau perkosa. Bukankah mereka pun mengeluh dan merintih, minta kau bunuh saja? Hai hai hik hik, ingatkah engkau, anjing busuk suara Hun Bue penuh kebencian, sedangkan pandang matanya membuat si Waulek membelalakan matanya penuh rasa takut. Kau tunggulah sebentar, Kim Lian Jai Hwa Aong. Hai hai hik Hun Bue melompat pergi. Sengbun Siuli, kau, kau kasihanilah aku, bebaskan aku dari tangan keji perempuan gila itu. Kau bunuhlah aku, si Biao Weng suara si Waulek penuh ketakutan dan agak terisak bercampur tangis. Akan tetapi Biao Weng tidak menoleh, hanya berkata dengan suara dingin, aku sudah menyerahkanmu kepadanya. Pengecut hina, kenangkan saja ratap tangis wanita-wanita yang menjadi korbanmu. Biao Weng bergidik penuh muak ketika mendengar suara laki-laki itu benar menangis. Ia muak dan jijik. Orang yang sekeji-kejinya, yang mendapat julukan Jai Hwa Aong, yang telah memperkosa dan membunuh entah berapa ribu orang wanita, sekarang merengek-rengek seperti anak kecil minta mati dan minta ampun. Tak lama kemudian Hun Bue sudah datang kembali tertawa-tawa. Karena tertarik Biao Weng menoleh dan melirik. Kiranya sucinya itu membawa sarang lebah penuh madu dan kini dia memeras keluar madunya lantas memercikan madu ke arah tubuh Siawlek di bawah pusar, ke alat kelamin laki-laki itu. Siawlek merintih-rintih, bukan karena sakit melainkan karena takut. Biao Weng tak sudi memandang ke arah Siawlek, hanya bertanya, Suci, apa yang kau lakukan? Bunuh saja anjing itu. Hai hik-hik, jangan kau kasihan kepadanya, Sumoy. Enak sekali kalau dia dibunuh begitu mudah. Lihat apa yang ku bawa ini. Tan Hun Bue lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan melihat itu, Siawlek mengeluarkan suara parau saking takutnya. Yang dipegang oleh Hun Bue ialah sarang terbuat dari daun kering penuh semut-semut api yang merah dan besar-besar. Siawlek menjerit-jerit minta ampun, namun sambil terkekeh Hun Bue melemparkan sarang semut api itu ke bagian tubuh Siawlek yang sudah tertutup madu. Tentu saja semut-semut itu berpesta pora ketika mencium dan merasai madu, lalu merubung tempat itu dan menggigiti dengan lahapnya. Siawlek meraung-raung bagaikan babi disembelih dan biaweng membuang muka. Bukan raungan laki-laki yang ikut membunuh ibunya itu yang membuat ia merasa ngeri, melainkan suara ketawa Hun Bue yang bukan seperti suara ketawa manusia lagi. Siksaan yang dilakukan oleh Hun Bue memang hebat sekali. Penderitaan tubuh Siawlek luar biasa mengerikan. Gigitan-gigitan ratusan ekor semut pada alat kelaminnya itu membuat seluruh tubuhnya terasa gatal dan sakit, semua bulu di tubuhnya berdiri, bahkan rambut kepalanya sampai berdiri satu-satu saking hebatnya rasa ngeri yang dideritanya. Perasaan ngeri yang terlalu hebat akan membuatnya pingsan. Akan tetapi rasa ngeri oleh gigitan semut tidak membuatnya pingsan, melainkan menyengat-nyengat seluruh tubuh dan menggetarkan urat syarafnya. Tiba-tiba dia menjerit lebih menyayat hati lagi saat Hun Bue memoles mukanya dengan madu lalu melempar segenggam semut merah ke mukanya. Suara meraung-raung yang amat keras itu sampai membuat kerongkongan Siawlek seperti pecah, suaranya serak dan makin lama raungannya makin lemah. Biau Weng bergidik dan berkata, Suci, sudah hilah saja. Aku muat. Hei-hahi-hahi. Ha-ha-ha. Rasakankah sekarang, laki-laki keparat? Rasakan sekarang. Enak, ya? Hai-hai-hik-hik, rasakan pembalasan Tan Hun Bue kau, Keng Hong dan Hun Bue terseduh-seduh menangis. Biau Weng tersentak kaget laksana di sambar halilintar. Tidak salahkah pendengarannya? Suci-nya menyebut nama Keng Hong. Ia cepat-cepat menengok dan kagetlah ia melihat suci-nya yang tadi ia dengar terseduh itu meringkuk pingsan tak jauh dari tubuh Siawlek yang mengerikan. Anggota kelamin dan muka laki-laki itu penuh semut merah dan tubuh Siawlek berkelojotan, akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya kecuali suara seperti orang mendengkur dari kerongkongannya. Biau Weng kemudian menyambar tubuh Hun Bue dan membawanya pergi dari sana, merebahkan tubuh sucinya yang pingsan ke dalam perahu yang tadi mereka naiki dan mendayung perahu ke tengah sungai. Perahu meluncur cepat meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Bagaimanakah dua orang wanita murid Gobi Taihou itu secara tiba-tiba bisa muncul di tempat itu hingga manusia sesat Siawlek akhirnya menerima hukuman yang begitu mengerikan? Seperti sudah dituturkan pada bagian depan, secara kebetulan saja Biau Weng bertemu dengan Hun Bue dan Gobi Taihou, kemudian dia diambil murid dan digembleng secara aneh dan hebat oleh nenek yang gila namun luar biasa lihainya itu, bersama Hun Bue yang menjadi sucinya. Biarpun Hun Bue sudah lebih dulu menjadi murid Gobi Taihou dan menjadi suci Biau Weng, akan tetapi karena dasar kepandainya jauh kalah tinggi oleh Biau Weng, maka setelah Biau Weng digembleng oleh Gobi Taihou, dalam waktu beberapa bulan saja Biau Weng sudah memperoleh kemajuan pesat sekali sehingga melampaui tingkat sucinya. Biarpun Gobi Taihou otaknya miring, akan tetapi dalam hal silat, dia sangat lihai dan awas sekali sehingga dia dapat melihat bahwa murid barunya ini paling boleh diandalkan. Setelah menggembeleng dua orang muridnya secara tekun dan luar biasa, pada suatu hari ia memanggil mereka menghadap dan dengan suara tegas nenek gila ini berkata, Hun Bue dan Biau Weng, sekarang juga kalian harus pergi mencari Shinjiu Kiamong dan membunuhnya mewakili aku. Hun Bue dan Biau Weng yang sedang berlutut di hadapan nenek gila ini saling pandang dan diam-diam mereka terkejut karena baru sekarang mereka mendengar suara nenek itu seperti orang normal. Subo, Shinjiu Kiamong telah mati, jawab Hun Bue. Betul, Subo. Shinjiu Kiamong telah mati, Biau Weng membantu sucinya. Kalau begitu, kalian berdua pergi sana mencari kuburannya dan bawa tengkoraknya ke sini. Kembali dua orang gadis itu saling lirik. Mereka berdua sudah mendengar bahwa Shinjiu Kiamong meninggal dunia di puncak Kiam Kok San dan kabarnya jenazah kakek Raja Pedang itu telah diperabukan, dibakar oleh muridnya. Subo, semua orang di dunia Kang O mengatakan bahwa jenazah Shinjiu Kiamong tidak dikubur, melainkan diperabukan, kata pula Biau Weng. Buk kaki kiri nenek itu dibanting ke atas tanah sehingga dua orang gadis itu merasa betapa tanah di bawah mereka tergetar, seperti ada gempa bungi. Kau tidak bohong? Berani mempertaruhkan apa kalau bohong? Teocu berani mempertaruhkan kepala Teocu bila Teocu membohong, Subo, jawab Biau Weng. Teocu juga sudah mendengar urusan itu sebelum Teocu tiba di sini dan menjadi murid Subo, kata pula Hun Dwe. Hoah, sial dangkalan. Siapa yang berani lancang membakar mayatnya sehingga aku tidak membalas orangnya, tidak mampu pula membalas tulangnya. Hayo katakan, siapa yang berani lancang demikian? Kedua orang gadis itu sudah biasa menyaksikan watak yang aneh dan edan-edanan ini, maka mereka pula melayani terus. Menurut kabar di dunia Kang Ong, yang membakar jenazahnya adalah murid tunggalnya, berkata pula Biau Weng dan jantungnya berdebar keras karena percakapan ini tanpa disengaja telah menyinggung diri Keng Hong. Hayo ha 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 ha, murid tunggalnya? Dia punya murid? Yahuu, bagus sekali. Siapa nama muridnya itu? Siapa yang tahu? Chia Kang Hong dua orang gadis itu saling lirik dengan heran karena nama itu mereka sebutkan dengan berbareng. Baik, sekarang ku perintah kalian pergi dan lekas tangkap muridnya yang bernama Chia Kang Hong itu. Seret dia ke sini. Mengerti? Baik, Subo katahun Bue penuh gairah. Baik, Subo Biau Weng juga menjawab, pikirannya melayang jauh. Awas, jangan sampai gagal. Kalau kalian pulang tidak membawa Chia Kang Hong, kalian berdua akan ku bunuh. Sumoy, mari kita berangkat. Demikianlah, kedua orang gadis itu meninggalkan guru mereka dan turun gunung, mulai dengan perjalanan mereka untuk mencari dan menangkap Chia Kang Hong. Kemana kita akan mencari di atanya Biau Weng setelah mereka tiba di kaki gunung? Aku pun tidak tahu. Kita nanti tanya-tanya kepada orang-orang Kang Hong. Kurasa sebaiknya mencari ke kota raja, di sana tentu kita dapat mendengar banyak. Di pagi hari itu mereka melanjutkan perjalanan dengan naik perahu di sepanjang sungai Wong Ho. Mereka tentu tidak akan bertemu siawlek kalau tidak melihat mayat tukang perahu terapung-apung. Meskipun kedua orang gadis ini tidak peduli, akan tetapi sedikit banyak mereka tertarik. Maka, ketika mereka melihat perahu kosong di tempat sungai itu, Biau Weng mendayung perahu dan meloncat ke darat. Kedua orang gadis ini tiba pada saat putri bangsawan yang diperkosa itu menggigit leher siawlek sehingga dipukul mati oleh penjahat keji itu. Demikianlah kenapa Biau Weng dan Hun Dwee dapat tiba di tempat sungai itu. Biau Weng kini mendayung perahu meninggalkan tempat itu dengan cepat. Jantungnya berdebar keras, teringat dia akan teriakan Hun Dwee yang menyiksa siawlek. Dahulu di depan Godi Taihou dia tidak merasa terlalu heran mendengar gadis itu menyebut nama Kang Hong sebagai murid Shinjiu Kiamong yang amat terkenal dan diketahui oleh semua tokoh Kang Hong karena memang menjadi perhatian sehubungan dengan adanya siang bok kiam yang dijadikan rebutan. Akan tetapi, ketika menyiksa siawlek, mengapa sucinya menyebut nama Kang Hong? Apakah karena pikirannya yang sudah tidak waras itu tanpa disadarinya telah mencampur adukan nama-nama orang? Komakia Kang Hong, kubunuh kau, ah! Mendengar ini, Biau Weng cepat menengok dan ia melihat Hun Dwee sudah siuman dan sucinya itu menangis sambil menyebut nama Kang Hong berkali-kali. Jantung Biau Weng berdebar keras. Cepat dia mendayung perahunya ke pinggir, lalu mengikat tali perahu ke batang pohon kemudian ia cepat merangkul sucinya yang masih menangis sedih. Suci, sadarlah, engkau kenapakah, Suci? Ah, Tia Keng Hong, betapa kejamnya engkau kembali Biau Weng terkejut sekali. Suci, ingatlah. Kita sedang berada di perahu dan yang kau bunuh tadi adalah Kim Lian Jai Hwa Ong Siawlek. Hun Dwee mengangkat muka memandang semuanya dan Biau Weng makin heran sebab pandang mati sucinya wajar, sama sekali tidak membayangkan keruatan batin. Hun Dwee memegang lengan Biau Weng dan berkata perlahan sambil menyusut air matanya. Jangan khawatir, Sumoy. Aku tidak apa-apa dan aku sadar. Aku tahu bahwa anjing yang ku siksa itu adalah Siawlek. Akan tetapi semua kejadian itu membuat aku teringat akan pengalamanku dahulu, teringat akan. Tia Keng Hong dan hatiku sakit sekali. Tia Keng Hong Biau Weng mengulang nama ini penuh pertanyaan. Tan Hun Dwee menghela napas panjang dan mengangguk. Di luar kesadaranku, karena hati sakit, aku sudah menyebut namanya. Tadinya hendakku rahasiakan dari siapapun juga, Sumoy, bahkan Subo sendiri tidak tahu. Akan tetapi, biarlah, karena engkau sudah tahu sekarang. Dan memang Tia Keng Hong itulah orang yang akan kita tangkap atas perintah Subo, murid Sin Jiu Kiamung itulah yang telah memperkosaku, dan kembali air matu mengalir turun dari kedua matu Hun Dwee. Ah, sungguh tidak kusangka, betapa sakit hatiku memikirkan hal itu, hu 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 hu. Hun Dwee terseduh-seduh dan Biau Weng cepat merangkulnya. Sepasang macu Biau Weng sendiri menitikan dua butir air matu dan gadis ini menggigit bibir bawahnya. Lagi-lagi Keng Hong, pemuda yang begitu tampan, begitu gagah perkasa, begitu halus budi, mengapa? Mengapa? Ah Hun Dwee terisak-isak sambil mencengkeram pundak Biau Weng, menangis di atas dada sumoynya. Sudahlah, suci, tenangkan hatimu. Tak perlu kau ceritakan kalau memang hal itu hanya membangkitkan kenangan pahit. Biar kau dengar, sumoy, supaya kau betapa buruknya nasib sucimu ini Hun Dwee mengangkat mukanya dan Biau Weng segera mengusap air matanya sendiri kemudian mendengar sambil menundukkan mukanya. Ayah bundaku mengandung dendam terhadap Sin Chiyuki Among karena dahulu pernah diganggu ketika ayah bundaku mengawal seorang puteri. Akan tetapi ayah bundaku tidak pernah berhasil membalas dendam, sehingga ayah bundaku meninggal dalam keadaan mengenaskan, menanggung dendam. Aku yang ditinggal mati dan hidup sebatang kera lalu berusaha membalas dendam, atau paling tidak merampas kembali barang-barang berharga yang dulu dirampas Sin Chiyuki Among. Kemudian aku bertemu dengan Chiyakeng Hong. Tutur sapanya yang manis, nasihat-nasihatnya yang amat berharga menyentuh sanubariku, membuat aku insyaf dan dapat menerima nasihatnya untuk menghapuskan permusuhan, ia berhenti sebentar dan Biau Weng mendengarkan dengan hati bergebar. Terbayang di depan matanya wajah Keng Hong, terngiang suara yang selalu tak pernah ia lupakan. Kalau sucinya tahu akan semua pengalamannya, akan kekecewaan dan akan penghinaan-penghinaan yang didoritanya, akan cintanya kepada Keng Hong, kemudian betapa cintanya dihancur leburkan, ah, pengalaman sucinya itu masih belum apa-apa, masih terlampau ringan. Malah aku, aku tertarik, dan ketika itu muncul dua orang Tosu Kunlun Pai yang hendak menangkapnya. Aku mati-matian membelanya, malah aku sendiri sampai direbohkan oleh tokoh Kunlun Pai. Akan tetap ti, apa yang dia lakukan sebagai balas jasa? Aku dalam keadaan pingsan, dan agaknya dia berhasil mengusir dua orang Tosu Kunlun Pai itu, ketika aku sadar, aku telah diperkosa. Heng Biaweng menggigit bibirnya. Awas engkau, Keng Hong. Demikian hatinya berbisik. Kalau saja dia berterus terang. Ahaha, aku sudah seperti gila, masih dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi dia, si pengecut itu. Dia menyangkalnya Hun Bue kelihatan berduka sekali, menghapus air matanya lalu berkata, Itulah sebabnya mengapa ketika sebuah menyuruh kita pergi mencari Keng Hong, aku bersemangat sekali. Ketika tadi aku menyiksa dan membunuh si Aulek, terbayang olahku bahwa yang ku siksa itu ialah Keng Hong dan, dan aku, uhuhuhuhu, aku, tidak tega. Sumoy. Biaweng memeluk pundak sucinya dan termenung. Hemmeng, betapa besar rasa cinta kasih yang berakar di dalam hati sucinya ini terhadap Keng Hong. Biarpun sudah diperkosa dan disangkal pula, sekarang rasa cinta kasih itu masih belum lenyap sehingga membayangkan betapa ada akan membalas dendam kepada pemuda itu saja membuat ia berduka dan tidak tega. Suci, katakanlah terus terang. Aku mohon kepadamu, katakanlah terus terang kepadaku. Apakah engkau mencinta Cia Keng Hong? Hun Dwee mengangguk. Semenjak dia menasehati aku untuk menghapus permusuhan, aku kagum kepadanya, aku tertarik dan aku sudah jatuh cinta kepadanya. Walaupun dia telah memperkosaku, jika dia mau mengakui perbuatannya, sejak dulu pun aku bersedia mengampuninya, tapi dia, dia menyangkal. Suci, katakanlah lagi secara terus terang. Andai kata dia suka mengakui perbuatannya terhadap dirimu, lalu mohon ampun kepadamu, apakah, apakah Suci suka mengampuni dia dan suka pula menerimanya sebagai, sebagai suamimu? Hun Dwee memandang semuanya dengan matel, terbelalak. Mungkinkah, mungkinkah dia, mau, melakukan hal itu? Aku akan memaksa dia, Suci. Akulah orangnya yang akan memaksa dia supaya jangan bersikap pengecut, supaya suka mengakui perbuatannya yang keji terhadap dirimu, dan supaya minta maaf kepadamu dan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan mengawinimu. Biaweng berkata penuh semangat dengan sepasang matel bersinar dan kedua tangan di kepal. Ah ah ah, Sumoi Hun Dwee merangkulnya sambil menangis. Aku, aku lemah. Aku cinta padanya. Hai 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 hai. Aku, aku cinta Keng Hong. Biaweng bergidik. Hatinya penuh keharuan. Keng Hong benar-benar manusia keparat, pikirnya. Sudah merusak hatinya, merusak cintanya, sekarang menyebabkan Hun Dwee menjadi gelas seperti ini. Ia terus menghibur dan akhirnya Hun Dwee yang kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa itu dapat tidur pulas di dalam perahu. Biaweng melanjutkan perjalanan itu, mendayung kembali perahu itu perlahan-lahan. Wajahnya yang cantik itu sekarang kelihatan keruh, pandang matanya sayur dan muram. Batinnya makin tertekan dan kalau ia mengenangkan wajah Keng Hong, tak mungkin dia melenyapkan cinta kasihnya itu yang bersemi semenjak pertama kali dia bertemu Keng Hong. Bahkan ketika dia mengira bahwa Keng Hong sudah mati sekalipun, bertahun-tahun dia menyembahyangi arwahnya dengan hati masih penuh cinta kasih. Siapa mengira, Keng Hong telah menghancurkan hatinya, memandang rendah dan hina kepadanya ketika dia mencoba hati pemuda itu dengan mengatakan bahwa tubuhnya sudah dimiliki Sin Lai Se. Ternyata bahwa cinta Keng Hong kepadanya tiada bedanya dengan cinta pemuda itu kepada perempuan-perempuan lain, kepada Cui In misalnya, hanya mencinta tubuhnya dan wajahnya yang cantik. Dan kini, ternyata Keng Hong bukan hanya mati keranjang seperti gurunya atau ayahnya sendiri, akan tetapi bahkan lebih jahat lagi, dia sudah memperkosa Hunduwee. Ah ah, Keng Hong, mengapa engkau menjadi begitu hatinya mengeluh dan hidup ini serasa kosong melompong baginya? Betapa senangnya kalau dia menjadi air sungai Wong Ho ini saja, tidak mengenal susah tidak mengenal kecewa. Akan tetapi, dia masih mempunyai kewajiban yaitu mencari Cui Im dan membalas dendam atas kematian ibunya. Dia sudah berhasil membalas kepada Xiao Lai, tinggal Cui Im dan, dan, memaksa Keng Hong mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Hunduwee. Ia percaya bahwa sucinya ini akan sembuh daripada serangan kegilaan itu kalau Keng Hong yang dicintanya itu suka menerimanya sebagai istri. Perahu yang didayung Biao Weng meluncur cepat, tetapi lebih cepat lagi pikiran Biao Weng yang hanyut mendahului perahu berlomba dengan riak air sungai Wong Ho.